Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sudden and every sound. Love is in the air. Yay, love is in the air. Dan berasa banget nih pasti, love is in the airnya. Karena kehadiran bintang tamu spesial kita di bulan Oktober berarti nih. Edisi perdana artinya enggak? Edisi perdana, pas juga di hari yang perdana juga, ya kan? Di bulan Oktober, langsung ya. Hari ini ada yang dilantik jadi anggota DPR. Ada yang berulang tahun, kita ucapin selamat ulang tahun buat Bayu Oktara. Oh Bayu Oktara ulang tahun hari ini. Ulang tahun juga hari ini. Jadi banyak momen nih hari ini ya. Dan kita rayakan dengan kehadiran Rini. Bulan Dari. Seru banget nih Kak. Seru banget dong. Rombongan sirkusnya rame nih, lumayan nih cuy. Biar semangat. Biar semangat, awal bulannya kan. Masih suasana dompet juga masih bersahabat. Curhan. Masih gajian, masih suasana. Seru deh. Baru gajian, segala macam. Penuh dengan semangat lah nih. Siapa aja Kak, teman-temannya Kak? Boleh dikenalin? Basis ada Iqbal. Ada Iqbal, ada Iqbal. Keyboardist, ada Alam. Alam. Gitaris ada Topan. Lo fenomena Alam semuanya ada Topan, ada Alam. Iya juga ya. Terus-terus. Kaun ada Iqbal. Iqbal. Bingin vokal ada Ayu dan Bowo. Yeay. Aku diiringin sama orang-orang legend. Legend semua nih. Gokil, gokil. Kadang-kadang tuh hati-hati lho. Taman Ria lagi rame-ramenya dia, du. Sekarang udah roboh lagi. Masih tetap ber... Ini CLBS waktu itu ya. Zaman dulu di Taman Ria ya. Yoi, yoi. Zaman dulu. Legend, legend. Legend kan, legend kan? Ini CLB ini ya. Kau nonton tuh hari Jumat tuh gak salah ya. Waktu itu ya. Siap-siap dari Taman Ria tuh gue nonton tuh Bowo tuh. Eh, pasti. Barengan sama band-nya Paul juga ya gak? Yoi. Itu ada satunya. Legend lah. Jadi Rini mengawali bulan Oktober ini menghadirkan. Gila, lu hebat banget berarti. Bisa ngajak Ayu. Ya kak. Kalau Ayu kan kakak sendiri ya. Sepaket ya kalau itu. Tapi kan dia juga penyanyi ini juga. Iya, bener. Penyanyi. Penyanyi atas ya kak ya. Aduh. Terus ngajak Bowo. Iya. Ceritain dong kak nih. Kenapa seru begini nih? Karena? Karena yang pasti kalau misalnya akustik kan emang enaknya sama orang-orang yang udah biasa. Udah biasa. Barengan sama Rini gitu. Jadi latihannya juga kita tinggal. Ibaratnya kalau lirik-lirikan aja udah tau mau kemana gitu. Terus ditambah lagi. Karena emang temanya love is in the air. Yang pasti mau bersama orang-orang yang aku cintai. Agak lebay ya. Politisasinya bagus sekali ya. Tapi untuk mengawalinya emang harus kasih informasi yang lengkap gitu. Iya. Untuk di tiap-tiap minggunya baru agak bervariasi-variasi. Biar gak bosan gitu. Kan kalau single lo udah, kalau sudah denger semua pasti Ibu Baby ya. Itu ya sekarang masih dalam rangka itu juga kan. Atau album udah serangkut? Rampung. Belum. Album keduanya belum. Tapi insya Allah tahun ini. Which is bentar lagi dong ya. Insya Allah. Yang akan mau dikeluarin itu single yang kedua di album yang kedua. Insya Allah. Oke. Judulnya boleh dikasih tau atau? Judulnya tetap bahagia. Boleh dikasih tau. Ngelirik dulu sama orang lain. Minta izin dulu. Minta izin dulu. Boleh gak? Dia begitu nengok tadi. Judulnya. Bagi itu kodenya. Judulnya lirik yang satu. Tunggu aja nanti ya. Itu jawaban yang baru tau. Jadi kalau yang kemarin Oh Baby. Kalau ini tetap bahagia. Tetap bahagia. Jadi masih tema-tema yang happy. Happy ya. Masih uplifting gitu gitu ya. Masih ngasih semangat buat cosmoners. Oke. Emang tentang lagunya juga emang tetap bahagia itu. Ngasih semangat untuk orang-orang yang tadinya gak bercerita diri. Oke. Jadi sangat motivasi orang-orang. Iya, iya. Nah Rini, kan kalau selama ini mungkin dengan Oh Baby ini sendiri juga merupakan single yang sebagai penanda. Penanda memperkenalkan katanya image baru dari seorang Rini. Kalau selama ini mungkin kita kenal dengan kata idol di belakang. Iya, tadi gue diprotes. Gak boleh, gak boleh. Jangan pakai lagi idol. Sudah baru sekarang. Sudah baru. Yaitu adalah Rini Wulandari. Bisa diceritain gak sih perubahannya? Apa yang berubah dari? Ya kita sebut aja gak apa-apa ya. Merak lama gak apa-apa ya. Perubahannya dari Rini Idol ke Rini Wulandari. Perubahannya yang pertama aku ngerasa, aku udah berkarya 7 tahun. Udah saatnya untuk ngasih tau ke orang-orang kalau Rini gak hanya pemenang dari kontes Indonesian Idol, tapi juga seorang penyanyi nih yang ada lagu-lagunya. Terus mau bikin album lagi dan pengennya akan ada album yang kedua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Jadi aku pengen lebih dikenal sebagai penyanyi, gak cuma pemenang ajang kompetisi. Itu sih tema, itu sih visi utamanya. Dan yang kedua, kalau misalnya aku mikir kalau rebranding image, berarti kan emang harus looknya juga harus berubah, harus lebih fresh. Konsekuensinya begitu ya. Terus musiknya juga lebih, bukan dibilang segmented, tapi lebih mature dari yang dulu. Kalau yang dulu kan pop, kalau ini sekarang genre-nya udah lebih R&B. Dan lo gak sih banyak kesentuhan yang very personal dong? Iya, pastinya. Di album kedua ini. Iya, lebih ke kehidupan aku sih, love life. Terus up and down di dalam kehidupan. Terus banyak hal sih aku juga ikut nulis lagu di album kedua juga, ada tiga lagu yang aku tulis sendiri. Oh ya? Iya, tiga lagu nih ya. Tiga lagu aja. Range lagunya, ikutan juga? Iya, jadi sama produserku, si NSG, sebelum kita mulai untuk workshop, kita brainstorming dulu. Mau dibawa kemana nih karya ini nih? Oh ya salah, maaf. Itu lagu orang lain. Iya maksud gue gitu deh. Susah sekarang nyari kata udah diambil orang-orang. Jadi, berunding dulu. Kita berunding dulu, terus bilang aku pengen bikin musik gini-gini-gini, lagu yang kayak gini-gini-gini, karena nanti benang merahnya pengen ada di albumnya. Karena kan biasanya album pertama aku yang kemarin itu kan ibaratnya album hadiah, jadi aku gak bisa ikut andil untuk milih lagunya. Kalau ini pure, aku yang tahu mau kayak gimana lagunya, terus genre-nya seperti apa, dan tema-temanya itu mau kayak gimana. Itu semuanya aku sama si NSG itu. Oke. Yang berkompromi untuk album. Baru setelah albumnya jadi, keluar Oh Baby yang tandinya kita indie. Terus sekarang ada label, aku masuk ke GP Record yang emang tertarik dengan aku dan lagu-laguku. Jadi akhirnya sekarang kita punya label. Yeay. Begitu ceritanya. Baiklah, nanti kita lanjut lagi ceritanya tentang bagaimana nanti album terbarunya. Terus juga sekarang kita mau langsung nih dikasih hadiah. Yang pertamanya, mengawali bulan Oktober ini dari Rini Wulandari, adalah sebuah lagu yang judulnya? 90's R&B, Skrub dari TLC. Enjoy Cosmoners. Skrub dari TLC. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!